Intro Kalau bisa, lebih sering lagi Sebetulnya saya tidak bisa jadi peserta peluang pidato, karena saya hanya menyampaikan pidatonya Pak Anies ya Tapi sebelumnya Salam dari Pak Gubernur Yang hebat dan keren tersebut Pedat para seniman Mohon maaf tidak bisa hadir Semalam juga dengan saya Tonton wayang Pak Dipakaian dari Kalibata, kalau Pak ini Sudah dihati pakaian ya, beberapa teman saya belum Sumpah dihati pakaian Maksudnya aneh pakaiannya pakaian upacara Hari pahlawan Saya pakai Pantun dulu ya, karena saya sudah orang dikai Orang bertahun Belum Belum ini Oke ya Jadi Pakai celana jeans Jalan-jalan Ke kampung rambutan Kurang banyak yang mengecapnya Mohon izin untuk menyampaikan kesambutan Baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat Bapak Menteri Perhubungan Bapak Budi Karyas Madi Kepala Galeri Nasional Indonesia Bapak Dr. Pustanto Ketua Bank Kepologis Militan Indonesia Merangkap Presiden Koplak Bapak RF Jodh Susilo 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 Bapak 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 Kemudian yang melampakannya Bapak Bapak Saya dari Bapak Nas Pak, 31 tahun, seliting dengan Pak Dada, seliting dengan Ibu Arti ya kalau diperhubungan Pak Bapak Biar Tono waktu mencana dan semua Jadi di Bapak Nas waktu itu ada dua dadang, yang satu adalah dadang risih, adalah dadang yang baik Kemudian saya didang solihin, dadang yang baik sekali Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Pak Biar Lanja, hadirin dan undangan, seniman-seniman yang saya cintai, saya hormati dan saya banggakan, mulai ini Ijinkan saya membaca harga dadanya Pak Anies, Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, assalamualaikum semuanya Pak Anies aja tau sekarang itu siap, Pak, bukan mau Puji syukur senantiasa kita peranjatkan kehadrat Allah SWT Tuhan yang mahu kuasa bersepatan dengan umum yang historis Peringatan 2018 November Bagi bangga Indonesia, kita bersama dapat menyaksikan penyelenggaraan kegiatan Festa Senurupa Indonesia 2019 Yang diperlakukan saya oleh Bengkel Perugis Militan Indonesia Atas sama Pemerintah Provinsi TKI Jakarta Saya menyambut dengan baik kegiatan Indonesia ini Nilai dari kelawanan yang kita jujur Kiranya menyemangati dan menjadi motivasi bagi kita sebagai warga negara Untuk meningkatkan apresiasi terhadap nilai-nilai dan kekayaan budaya bangsa Seni rupa sebagai bagian dari kekayaan budaya Indonesia penting artinya bagi pemahaman dan pemelaman sejarah Ilmu pengetahuan dan istri Oleh karena itulah keberadaan yang perlu terus dilestarikan dan dikembangkan Seni rupa meliputi seni rukis, seni patu, seni kerajinan, seni grafik, seni ruang Sejarah seni rupa Indonesia memiliki rentak waktu yang sangat panjang Sebagian pendapat menyebutkan dimulai setiap era Raden Saleh pada tahun 2015 Sedangkan pendapat lain menyebutnya pada tahun 1997 Dalam perjalanan sejarah selanjutnya Setelah tahun 1950 lahir beberapa sekolah tinggi sejarah Di Bandung lahir Balai Pendidikan Repras Guru Gambar Kemudian masuk ke Repras Teknik Universitas Indonesia Yang kemudian menjadi bagian seni rupa institusi teknologi Bandung Di Jogja lahir Akademi Seni Rupa Indonesia Yang terakhir pada tahun 1971 Di Jakarta lahir Yaitu jurusan Seni dan Desain LPKJ Saya menyampaikan apresiasi pada Bengker Grup di Sendirian Indonesia Atas perannya sebagai pemerah kaksa kegiatan pesta seni rupa Indonesia yang strategis ini Kita mengetahui Koros Seni Rupa Indonesia saat ini masih berada di Jakarta, Bandung, Jogja dan Bali Selamat tinggal Lep biraz Selamat tinggi Asli momentnya Satu pompa Asli sambil Buf-bufunge